Hei! 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 Penantian panjang 15 tahun akhirnya terbayarkan setelah tim Nas Indonesia berhasil lolos keputaran final Piala Asia 2023. Hussein membuka menepal pada laga terakhir grup A kualifikasi ketiga Omen Haru pecah kalah seluruh pemain dan ofisial tim Nas Indonesia berkumpul selesai pertandingan Tampil di Jabir Al-Ahmed International Stadium Tim Nas Indonesia tampil teranggina sejak bola digulirkan Melepaskan 31 tembakan, Ungaruda sukses membuka menepal dengan skor 7-0 Ketujuh gol tim Nas Indonesia disarankan Dimas Drejat pada menit ke-6 Bitan Sulaiman pada menit ke-43 dan ke-81 Fahruddin Arianto di menit ke-54 Sandramdhani di menit ke-55 Elkan Bagot pada menit ke-80 Dan Marcelino Ferdinand di menit ke-90 Seluruh pecinta sepakbol tanah air pun nampak ikut merayakan Keluasan tim Nas Indonesia senior ini ke Piala Asia 2023 Apalagi nampak seluruh pemain dan ofisial melakukan selebrasi Raihan Gemilang tim Nas Indonesia usai pertandingan berakhir Hal tersebut membuat tim Nas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 Dengan status sebagai satu di antara 5 runner-up terbaik Tim Garuda mendulang 6 poin Tertinggal 3 angka dari Yordania yang menghuni posisi teratas grup A Indonesia juga melesat ke urutan kedua Kelas main runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia 2023 Berkat kemenangan 7 gol atas Nepal Tim Nas Indonesia mengoleksi 6 poin Terpaut satu angka dari Kyrgyzstan di posisi teratas Keberhasilan tersebut membuat pelatih tim Nas Indonesia Sintayong Di elu-elukan anak asuhnya Pria asal Korea Selatan itu pun diangka dan digendong Elkan Bagot dan kawan-kawan Lolos ke putaran final Piala Asia 2023 memang patut dirayakan Pasalnya tim Nas Indonesia terakhir kali berlagak di turnamen elit antar negara Asia tersebut Pada 2.000 peju atau 15 tahun senang Terima kasih sudah menonton Tim Nas Magazine Untuk informasi seputar Tim Nas Indonesia lainnya Sudah cantiknya siap kan? So, stay tune terus ya!